Pencarian energi alternatif masih menjadi isu terhangat di dunia. Pasalnya, energi alternatif dapat menjadi solusi dalam usaha menghindari pemanasan global. Faktor inilah yang akhirnya menjadi alasan pencarnya pembaharuan teknologi untuk energi ramah lingkungan. Para ilmuwan pun berlomba-lomba mengembangkan jaringan pembangkit listrik yang lebih murah dan stabil. Saat ini, ada beberapa energi alternatif yang cukup murah dan ramah lingkungan. Sebut saja solar cell, pembangkit tenaga angin, biomasa, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tetapi, untungnya, para ilmuwan tidak berhenti di situ. Pencarian pun tetap berlanjut. Akhirnya, mereka menemukan sumber energi alternatif baru yang sama sekali tidak terduga. Energi alternatif ini berasal dari gelombang radio. Melalui energi yang berasal dari gelombang radio ini, smartphone, laptop, smartwatch, dan berbagai alat elektronik yang biasa kalian gunakan dapat kalian operasikan tanpa baterai. Dengan demikian, kalian tidak akan lagi sibuk mencari colokan saat daya pada cecet melemah. Terdengar sangat menarik, bukan? Nah, hal tersebut dapat realisasi berkat teknologi bernama Rectana yang merupakan singkatan dari Rectifying Antena. Tetapi, apa itu Rectana? Yuk, kita simak peluasan singkatnya berikut ini. Selamat datang di Rahman Onet yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kristikan dan teknologinya. Nah, so, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe, notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Rectana pengganti solar cell. Rectana merupakan teknologi yang sudah lama tercipta. Hanya saja pengembangan dan penelitian untuk teknologi ini baru saja menemukan titik terang. Ide dasar Rectana adalah mengirimkan atau melakukan transmisi gelombang komunikasi dan listrik secara nirkabel. Pencetus iti awalnya sendiri adalah Nikola Tesla. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu proyek Nikola Tesla yang kala itu ingin membuat pemancar komunikasi nirkabel dan juga listrik menyeberangi samudera Atlantik. Sayangnya, proyek yang didanai oleh JP Morgan tersebut tidak kunjung memberikan hasil positif. Nah, akhirnya proyek tersebut dihentikan pendanaannya oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, riset mengenai transfer energi nirkabel tidak berhenti di sana. Seorang peneliti lain asal Amerika Serikat melanjutkan penelitian Tesla tersebut. Nah, pada tahun 1964, pengembangan dari penelitian Tesla menemui titik terang. Rectana didemonstrasikan pertama kali oleh William C. Brown di Amerika sebagai penangkap gelombang mikro yang dapat diubah menjadi arus listrik. Saat itu, dia mengaplikasikan teknologi Rectana dengan membuat prototipe helikopter tanpa awak dengan energi RF. Hingga saat ini, ilmuwan masih melakukan riset lebih lanjut beri hal pengembangan teknologi Rectana. Diharapkan, pada masa mendatang, Rectana bisa menjadi salah satu teknologi pembangkit listrik yang lebih efektif dan juga terjangkau. Rectana bekerja dengan cara menangkap gelombang cahaya atau radio dan diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Ada dua jenis Rectana yang kita ketahui. Yang pertama adalah radio frekuensi Rectana yang menghasilkan energi dari gelombang radio. Sedangkan yang kedua adalah optical Rectana yang menghasilkan energi dari gelombang cahaya. Radio frekuensi Rectana memiliki cara kerja yang hampir sama seperti antena radio. Pada dasarnya, sebuah antena radio akan mengubah gelombang radio menjadi suara. Sebaliknya, radio frekuensi Rectana menangkap gelombang radio dan kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Di sisi lain, optical Rectana memiliki cara kerja yang hampir sama dengan solar cell. Bedanya terletak pada bagian kutubnya. Solar cell membutuhkan dua kutub, sedangkan optical Rectana hanya memerlukan satu kutub saja. Solar cell menggunakan sistem perubahan molekul untuk memproduksi energi. Sementara, optical Rectana bekerja dengan cara menerima gelombang radiasi dari matahari dan mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik AC. Nah, dari sini kalian pasti sudah dapat menilai bahwa optical Rectana memiliki cara kerja yang jauh lebih efektif daripada solar cell konvensional. Untuk saat ini, para peneliti telah berhasil mendemonstrasikan jenis radio frekuensi Rectana terbaru yang menggunakan antena frekuensi fleksibel. Antena jenis ini berukuran sangat kecil sehingga mungkin sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Dengan tambahan antena frekuensi fleksibel, Rectana bisa menangkap gelombang radio, kemudian dikonversi melalui nanodioda menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini pada dasarnya sama dengan gelombang pada Wi-Fi yang menggunakan gelombang AC. Dengan begitu, perangkat yang telah ditanami antena ini dapat mengubah sinyal Wi-Fi dimanapun menjadi sumber energi listrik agar bisa mengisi baterai yang tertanam sebagai cadangan daya. Karena ukurannya yang kecil, antena frekuensi fleksibel bisa mendatangkan masalah tersendiri saat Rectana menangkap radiasi dan gelombang mikro. Pasalnya, ukuran Rectana yang sangat kecil membutuhkan tingkat resistansi semakin tinggi. Tentu saja, hal ini dapat mengurangi output dari Rectana itu sendiri. Berdasarkan hasil uji coba, Rectana hanya bisa menghasilkan 40 mikrowatt tegangan listrik dari sinyal Wi-Fi yang pada umumnya memiliki tegangan sekitar 150 mikrowatt. Dari sebesar ini hanya cukup menyalakan sebuah lampu LED atau mengaktifkan berikut chip. Walau dengan hasil pengujian yang kurang efektif, pengaplikasian teknologi ini mungkin masih bisa dicapai dalam bidang kesehatan. Misalnya saja, Rectana berfungsi mendukung penggunaan implan yang mengirim data diagnostik kesehatan dari pasien. Dengan Rectana, implan tidak lagi memerlukan baterai. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena baterai meningkatkan resiko dan membahayakan jiwa pasien ketika mengalami kerusakan dalam tubuh. Saat riset dan penelitian bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, besar kemungkinan produksi listrik dalam skala besar akan beralih ke penggunaan radiofrekuensi Rectana. Terlebih lagi, Rectana bisa menjadi alternatif jaya untuk perangkat yang lebih kecil secara massal. Berbagai studi dan penelitian mulai berfokus pada pengembangan Rectana. Penelitian tersebut menitibatkan pada media dan bentuk Rectana serta mencari solusi dari permasalahan resistansi Rectana yang tinggi. Selanjutnya, penelitian yang lain berfokus pada jenis sinyal radio yang bisa dideteksi dan ditangkap oleh Rectana. Apabila semakin besar sinyal yang bisa ditangkap oleh Rectana, seperti sinyal 4G, 5G, atau Bluetooth, pengaplikasiannya akan semakin luas. Upaya menghadirkan energi terbarukan dan ramah lingkungan terus dilakukan. Berbagai riset dan penelitian masih terus diupayakan agar teknologi terbarukan bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, Rectana optikal dan radiofrekuensi memiliki kesempatan besar sebagai energi terbarukan. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menciptakan energi ramah lingkungan dan yang lebih murah. Mengingat efisiensi dari konversi solar cell masih sangat rendah, perpusat penelitian nanoantena suatu saat bisa menjadi pengganti solar cell konvensional. Dengan optical rectena yang lebih efisien, dunia dapat memanfaatkan sumber daya dari matahari yang hampir tidak terbatas. Melalui penelitian dan riset mendalam, peluang untuk memanfaatkan gelombang radio sebagai energi alternatif juga semakin tinggi. Tingginya aktivitas kita dalam penggunaan gelombang radio juga akan menjadikannya sumber daya yang selalu ada. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!